Intro Selamat malam pemirsa, kembali kami hadir memperbarui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia dan Dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya, Reski Amalia dalam program Make News Malam. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, Balai Latihan Kerja Kendari mendistribusikan hasil pelatihan tanggap COVID-19 kepada sejumlah instansi di Sulawesi Tenggara. Bertemu teman atau rekan kerja lewat aplikasi pertemuan virtual, tak sama rasanya dengan bertemu langsung. Tapi bagaimana kalau rekaman lawan bicara berbentuk tiga dimensi dengan ukuran asli? Itulah yang ditawarkan teknologi hologram. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, Balai Latihan Kerja mendistribusikan hasil pelatihan tanggap COVID-19 kepada sejumlah instansi di Sulawesi Tenggara. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, Balai Latihan Kerja mendistribusikan hasil pelatihan tanggap COVID-19 kepada sejumlah instansi. Organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan di Sulawesi Tenggara. Berupa 30 ribu masker dan 40 waspaka. Kepala Belka Kendari Laode Haji Polundu berharap agar hasil pelatihan yang disalurkan dapat dipergunakan dengan baik, khususnya dalam membantu memutus tali rantai penyebaran COVID-19 yang semakin banyak menjamu di dunia anal kendari. Kepala Belka Kendari Laode Haji Polundu berharap agar hasil pelatihan tanggap COVID-19 kepada sejumlah instansi. Kemudian bestafel itu silakan dipergunakan sebaik-baiknya, mohon habis sabunnya, diisi lagi, disiapkan, kemudian habis tisunya, diisi, karena tidak mungkin kami habis airnya diisi. Setelah kami serahkan seperti ini, itu sudah di luar kontrol kami lagi tentang bagaimana isinya, bagaimana. Mohon dirawat, saya pikir setelah pandemi pun, barang ini dapatkan berfungsi karena menjaga kesehatan dan kebersihan. Masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, termasuk Polres Kendari, sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada GDK, ini suatu inovasi yang sangat luar biasa, yang bagus sekali. Dan mudah-mudahan dengan inovasi ini, terus pembagian ini, penyebaran virus corona khususnya, umumnya di seluruh setenggara dan khususnya di Kota Kendari, ini dapat beratasi dengan baik. Dengan adanya, restafil yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, sepertinya dari pengguna yang dapat menutupkan yang lebih baik dan dapat menutupkan sali COVID-19. Dinas Pendidikan Kabupaten Ceneponto, Sulawesi Selatan mengeluarkan kebijakan terkait uji coba pembelajaran dengan metode tetap muka pada masa pandemi COVID-19, yang kini telah berlangsung. Namun kebijakan uji coba tersebut hanya berlaku kepada puluhan sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di dua kecematan dari sebelas kecematan yang ada di daerah tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ceneponto, Sulawesi Selatan mengeluarkan kebijakan dengan menguji coba penyelenggaraan pembelajaran dengan metode tetap muka pada masa pandemi COVID-19. Diizinkannya sekolah ini menggelar kembali tetap muka setelah diliburkan sejak pandemi COVID-19, karena dua wilayah ini dianggap masuk zona hijau atau zona aman dari penyebaran virus corona. Di dua kecematan ini, total ada 35 sekolah dasar jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dengan rincian 29 sekolah dasar dan 6 sekolah menengah pertama, sedangkan tingkat sekolah menengah atas masih menggunakan sistem dalam jaringan. Dinas Pendidikan Kabupaten Ceneponto menyebut, dari sebelas kecamatan, hanya ada dua kecamatan yang diizinkan untuk kembali menggelar belajar-mengajar secara tatap muka. Sementara sembilan kecamatan lainnya untuk seluruh jenjang pendidikan tetap belajar di rumah, menggunakan sistem dalam jaringan. Pasalnya, kesembilan kecamatan tersebut merupakan zona merah penyebaran COVID-19. Kegiatan belajar di dalam kelas ini dilakukan sebagai bentuk uji coba tetap muka di sekolah selama dua bulan, dengan menerapkan protokol kesehatan. Selama berada di lingkungan sekolah, siswa wajib mengenakan masker dan mencuci tangan. Siswa dibagi menjadi dua gelombang dan dilakukan dengan cara bergeliran guna menghindari kerumunan. Setiap kelas diisi maksimal 13 orang, agar siswa di dalam kelas tetap bisa menjaga jarak fisik dengan siswa yang lainnya. Setelah Bupati mengatakan kita uji bahkan dulu sekolah, kita masuk zona hijau, dan kalau ini berhasil, insya Allah akan kita buka ekstri pilihan dari sekolah lain. Dan Alhamdulillah, sudah satu minggu berjalan, mulai dari awal Agustus, tentunya kita harus mempersiapkan protokol kesehatan. Pertama dari kesiapan siswa, cuci tangan di setiap kelas, lalu cuci tangan di setiap kantor masuk, dan juga alat ukur suhu tubuh. Jadi kami sudah siapkan pintu masuk, ada sapul PP di situ berjaga rindah, dan saya sudah menyampaikan bahwa zona kawasan wajib pakai masker. Dan siapa yang tidak pakai masker, apapun baik guru, apapun siswa, seharus selalu pulang. Nah ini yang harus kita berjaga. Sementara itu, dengan digelarnya kembali proses belajar mengajar secara tetap muka, para siswa mengaku senang lantaran dapat belajar secara langsung bersama guru dan bertemu kembali dengan teman-temannya, serta tidak lagi menemui kesulitan belajar daring yang selama ini dilakukan. Belajar secara daring membuat para siswa kerap menemui kendala seperti gangguan jaringan dan kehabisan kuota internet. Kalau di rumah, susah jaringannya juga. Sekarang data kalau di sekolah bisa tetap langsung. Proses belajar secara tetap muka selama masa pandemi ini. Beberapa kegiatan sekolah dan kebiasaan para siswa ditiadakan, seperti ekstrak kurikuler dan bersalaman baik saat masuk kelas maupun pelang sekolah. Pihak sekolah mengimbau kepada orang tua untuk mengantar dan melakukan penjemputan, serta melarang siswa dijemput oleh orang lain seperti ojek dan naik angkutan umum. Dari Sulawesi Selatan, Samsul melaporkan. Para pecinta kuliner dan pemburu spot-foto menarik untuk menghiasi beranda sosial media Anda. Tidak ada salahnya Anda datang ke tempat ini. Berita selengkapnya usai jidah berikut ini. Tetaplah bersama kami di Med News Malam. Terima kasih telah menonton! 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 Ayo kita memilih Dengan hati mulani Di Konawe Selatan Bergembira di Pesta Assalamualaikum PRT Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya saya sebentar ya Mas Ker Sama Oh, enggak apa tuh Mas? Muka Ciptaan Tuhan kuih Eh? Kamu mau enggak masuk ya? Ya masuk? Biar kita di teras Oh iya iya Sekalian kita menerapkan protokol kesehatan Iya Tapi ini enggak enak ini Kan terasnya kotor loh itu Iya Iya Tidak apa Kaya anu ini habis anu ada perang Iya Kita sebetirnya sama ini Haa Aduh Aduh Jadi Pia ini gimana gimana? Jadi begini Bapak RT Kami baru dua ini Ceritanya dikirkan sebagai Tim PPDP Masya Allah Bangga Bapak eh Luar biasa ada warga Yang kerja di PBB Kenapa bekerja di PBB? Hea Buka PPDP Nah Petugas pemutahiran atau pemilih Begitu Pak RT Aduh juga kita tidak gaul Mana tau Bapak Gak tau lah itu Sekarang Bapak RT Begini ya Singkat cerita ini Ya Tanggir dua Disini untuk minta izin Ingin melakukan caklit Apa itu caklit? Caklit itu adalah Pencacakan peneliti yang Dapat pemilih Nah Begitu Itu kita Nah itu Kami akan lakukan kepada warga Bapak disini Jadi kita coba nanti melihat Sekalian nokrosik warga yang masih Benar di sini Siapa tau ada yang Eh Apa namanya Usianya sudah Memenuhi syarat untuk memilih Tapi belum Masuk dalam data pemilih Nah Siapa tau juga Misalnya begini Pak RT Ada warga yang datanya double Atau juga Mungkin ada warga yang tidak punya data sama sekali Nah Itu mau kita masuk ke Nah makanya ini kita mau store ini Apanya Pak RT bisa lihat dulu Ya Itu data-data pemilih Itu dari KPU Itu dia Berikan ke kami Ya 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 Boleh ini Oh tapi Ano Mas Eh Sampaian Bisa gak berdua nanti sekalian yuk Ya Nanti tolong ke rumahnya Pak Penggele Yang di belakang sana itu Ya Yang masalah Pak Penggele itu Beberapa kali pemilihan Itu gak pernah ikut noblos loh dia Ya Gampang itu Pak RT Nanti pokoknya Atenami Nanti kita mangkan Iya Iya Tapi yang itu aman Kalau yang ini Aman sih sebenarnya nih Aman gak ada masalah ini Oke Terima kasih Pak sama-sama Kalau begitu Bapak RT Mungkin sekirin aja Kami berdua pamit Mau langsung ke rumahnya Bapak Penggele kali pergi Oke Hati-hati ya di jalannya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 dari mana ini eh kita dari dari ppdp petugas pemutahiran data pemilih ppdp bukan PSBB kalau biasa kalau kita sering dengar itu dibilang itu bisa lebih coklit yang cocokan dan penelitian Oh ya makanya kita disini terus kira-kira apa yang harus siapkan ini bukan kira-kira tapi nanti bapak tolong kami kepada kami ktp dan kartu keluarganya ayo ktp dan kartu keluarganya tapi asli asli tadi kita dari rumahnya Pak itu data dari kementerian dalam negeri yang di store ke KPU semua ini cuma kami bernampat ini yang ada di sini di daftar pemilih berapa cuma empat orang yang mana yang ketiganya ini saya yang masalahnya siapa Nina sama siapa Nani Nani ya udah kata-kata Tarsan ini Tarsan Pausan Oh tapi ada mereka mereka waktu-waktu pendataan mereka belum melakukan perekaman Kak itu yang bisa dia masuk di data pemilih orang yang sudah lengkap dia punya persyaratan pemilih yang pertama 17 tahun atau sudah menikah tahu itu pertama kemudian orang ada KTPL nya atau suket berdomisili di tempat itu di desa itu yang bersangkutan begitu jadi kalau umpama kita punya anak tiga ini siapa kayaknya yang tiga orang ini adanya mereka Nani ini sama Nina ini mereka Tarsan ini sama Rahim ini mah harus lakukan dulu perekaman kalau sudah ada suketnya mereka seharus terus kemana dorong kemana itu supaya dorongan misalnya ke-kelu ke PPS itu seburuk tanggal tiga belas wuuh itu berapa hari tak 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 eh 13 Agustus Oh ya enggak mereka pergi di PPS tanggal 3 Agustus iya karena Om kalau dia tidak sampai apa namanya itu kalau pasang menyalurkan menyalurkan orang-orang punya HP lihat suara weh rugi Pak karena satu suara eh satu suara itu berpengaruh dalam untukmu pembangunan negeri eh bayangkan satu suara sampai gimana Pak biar lebih cepat mulai mengurus ya udah dilaporkan nah nanti biar datanya kami tapi sudah sudah benar ini Pak kita punya data ini ya benar nah jadi cuma kurang tiga itu tadi ya sekarang begini Oh kami yang namanya juga coklat pencocokan dan penelitian jadi kami hanya melakukan pencocokan dan penelitian seperti data yang kami pegang hari ini nah sekarang untuk tiga orang anaknya itu nanti usahakan dilakukan perekaman kalau sudah ada ya lapor-lapor ke PPS nanti PPS hubungi kami kami jadi kami benahi kembali ini Pak jadi disini kami cuma mendata mencatat nama-nama yang masih ada di data dulu nanti ya empat orang bapak ibu sama dua anak tadi nah nanti berikutnya kami benahi lagi kalau misalnya anak yang tiga itu sudah menekan kita lihat dulu ini nama-nama sudah benar-benar iya kalau begitu bapak jadi kami mau di sini mau kita tidak jauh tangan karena ini protokol kesehatan ini tapi nanti kalau keluar pakai masker siap-siap kalian minta maaf kita tidak minum teh tadi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam nah eh dari mana dari rumah eh tadi itu di rumahnya Pak Benggele jadi kan ini kebetulan ke ini Pak Benggele kan mereka mereka dikartuk-kartuk kan 7 ya ternyata yang di masuk data itu baru empat jadi maksudnya tadi kita sudah ingatkan dia tadi kan Pak Pak Erwin juga sudah bilang nanti kalau paman nanti mereka lakukan perekaman tapi lapornya lagi lagi jadi nanti kalau paman mereka sudah apa sudah ada misukat atau KTP nanti hubungi kami supaya kami masukkan dalam data Oke ya Oke selamat tugas ya 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 Oke terima kasih ya Ayo kita memilih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas nama Komisi pemilihan umum Kabupaten Kunang Selatan mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kunang Selatan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam rangka mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kunang Selatan tahun 2020 pastikan Anda terdaftar dalam daftar pemilih di KPU Kabupaten Kunang Selatan laporkan kepada petugas pemintahiran data pemilih kami apabila belum terdaftar sebagai pemilih pastikan Anda telah memiliki KTPL atau suket sebagai dasar untuk didaftarkan dalam daftar pemilih siapkan seluruh dokumen pendudukan pada saat petugas kami mengunjungi ke rumah Anda pastikan dalam rangka mengikuti tahapan pemilihan selalu menerapkan protokol kesehatan jangan lupa datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 untuk menyalurkan hak pilih Anda ingat satu suara menentukan nasib daerah Kabupaten Kunang Selatan pemilih berdaulat negara kuat para pecinta kuliner dan pemburu spot foto menarik untuk menghiasi beranda sosial media Anda tidak ada salahnya Anda datang ke tempat ini simak berita selengkapnya bersama Andri Aurora berikut ini para pecinta kuliner dan pemburu spot foto menarik untuk menyiasi beranda sosial media Anda kami ajak Anda untuk mengunjungi salah satu rumah makan yang terletak di Desa Laluiu ke Bupaten Konawe Selatan untuk ke tempat ini Anda hanya membutuhkan 15-20 menit perjalanan dari pusat ibu kota Sulawesi Tenggara ya lesahan Baroka sangat cocok untuk Anda yang menginginkan tempat makan yang tenang bersama kerabat pasangan dan keluarga selain sebagai tempat makan lesahan Baroka juga bisa menjadi tempat Anda yang ingin berwisata misalnya memancing tempat ini dibangun di atas empang dengan luas tanah 50 x 60 meter persegi dan menyediakan beberapa spot untuk area pemancingan musik 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 hasil pancingan Anda boleh bawa pulang atau boleh juga memasak untuk disantap bersama keluarga atau kerabat Anda di lokasi ini Anda bisa memilih sejumlah pondopo untuk menikmati makanan Anda musik 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 Dari Kendari, Omriya Aurora, Magda TV melaporkan Kitar 50 persen penduduk dunia akan tinggal di wilayah yang kekurangan air pada 2025 menurut Organisasi Kesehatan Dunia Kini sejumlah perusahaan menawarkan solusi yakni membuat air minum yang bersih dengan memanfaatkan kelembapan udara Berikut laporan Helmy Johannes dari VOA Ini bukan pendingin air biasa, air di dalamnya berasal dari udara Ini sesuatu yang Kartik Ventakesan ingin bisa dimiliki oleh orang tuanya di India Mendapatkan akses ke air bersih adalah masalah global yang masih terjadi Sejumlah perusahaan telah mengembangkan teknologi yang memanfaatkan kelembaban udara dan mengubahnya menjadi air minum Teknologi WaterGen pertama-tama memurnikan udara dari partikel seperti debu dan kotoran Kemudian udara didinginkan hingga mencapai titik embun Air melewati serangkaian filter dan lampu ultraviolet yang menghancurkan mikroorganisme Alat yang lebih besar ini telah membantu memasuk air minum bersih ke sejumlah negara termasuk Sierra Leone dan Vietnam Dan juga di Amerika Serikat saat ada bencana seperti badai Cil untuk rumah atau kantoran ini disebut genie dan bisa menghasilkan rata-rata 30 liter air sehari Kelembaban yang lebih tinggi juga berfungsi lebih baik bagi Aqua Boy, buatan Atmosferic Water Solutions Alat ini menciptakan air minum sekaligus membersihkan udara dan melembabkan ruangan Sementara Zero Mass Water asal Amerika menghasilkan air minum dari sinar surya dan udara Bahkan ditempat dengan kelembaban relatif rendah dengan menggunakan panel hidro ini Teknologi ini menggunakan energi surya untuk menaikkan titik embun di dalam panel hidro dan membuat kondensasi Harga berbagai produk ini berkisar di atas 2 ribu dolar yang mungkin terlalu mahal untuk rumah tangga di banyak wilayah dunia Di tengah kesulitan air bersih yang masih melanda banyak tempat di seluruh dunia Adanya teknologi untuk membuat air minum dari kelembaban udara akan sangat membantu Bila harga alat ini semakin terjangkau, maka menciptakan air minum dari udara Akan menjadi sebuah solusi yang dapat meringankan salah satu kebutuhan dasar manusia Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA Bertemu teman atau rekan kerja lewat aplikasi pertemuan virtual tak sama rasanya dengan bertemu langsung Tapi bagaimana kalau rekaman lawan bicara berbentuk 3 dimensi dengan ukuran asli? Itulah yang ditawarkan teknologi hologram Pembatasan sosial dan bekerja dari rumah menyuburkan penggunaan aplikasi pertemuan virtual dan percakapan video Seperti Zoom, Teams dan aplikasi lebih mapan seperti Skype Bosan dengan Zoom atau Teams? Kini ada Portal yang bermarkas di Los Angeles, negara bagian California Dan menghadirkan lawan bicara dalam bentuk hologram This gives people the ability to beam in front of anyone, any some, or any number of groups of people in real time They can stand as close as they want, they can interact without wearing masks Shortly, we'll be allowing people the ability to beam from their own smartphones So an app is being developed right now that mimics a studio and puts it right into an app Series of filters with shadows, reflections, background environments, different colors, color correction, resizing And then obviously you can just use your own mobile service to beam into any hologram portal Pengembang juga sempat membuat hologram tapi lebih untuk tokoh bersejarah Seperti misalnya hologram Ronald Reagan, presiden tahun 1980-an Yang diabadikan dalam bentuk hologram ini di Reagan National Library di negara bagian California Teknologi semacam ini rencananya akan ditawarkan lagi ke museum dan instansi sejenis Tapi yang bisa berinteraksi dengan para pengunjung Diperlukan teknologi kecerdasan buatan agar bisa interaktif Untuk itulah, Portal merangkul StoryFile juga di Los Angeles My digital resurrection that I've done in the past They're pre-recorded and they play on a loop or they play when you hit the button And you can't interact with it It is just what it is It's a speech It's a monologue But yeah, having StoryFile, it's a conversation You're now actually able to sit across from somebody and have a conversation with them when Otherwise you'd never be able to do that It allows you to look at an individual, feel as if they're there, feel their presence, see their body language, see all the nonverbal cues, get a sense of who they are and how they're answering the questions and feel as if you've actually talked to that individual even though If they weren't even there, they could be 6,000 miles away or they could have already passed away Harga mesin hologram seperti ini masih puluhan ribu dolar Meski diperkirakan menurun dalam beberapa tahun ke depan Tapi versi portable yang masih dikembangkan bisa jauh lebih terjangkau Dari Washington DC, Nova Purwadi VOA Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Mek News Malam hari ini Saya Rizky Amalia dan kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!